Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kaman Danu Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berat Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ifone Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.Tijab Hiasan Musik dan Sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mempersembahkan episode ke-10 Dengan judul Pemberontakan Rangga Lawin Dalam seri ke-282 ini Didukung oleh para pemain Mario sebagai Empu Diba Herman sebagai Wong Yin Dan Asli Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Mesin berada dalam perawatan Tabib Wong Atau nama lengkapnya Wong Yin Untuk sementara Mesin tinggal bersama Tabib Wong Dalam pondoknya Yang terletak di tepi pantai Pasuruan 1 Suatu malam Mesin menanyakan pada Tabib Wong Perihal pengalamannya sampai di negeri Jawa Tabib Wong kemudian menuturkan pengalamannya Semenjak meninggalkan negeri leluhurnya beberapa tahun yang lalu Dia berlayar meninggalkan pantai kantong bersama para pedagang Sebelum mencapai perairan Tanah Jawa Kapal mereka diserang oleh para perompak lanun Para bajak laut itu menenggelamkan kapalnya Membinasakan beberapa orang awak kapal Kemudian merampas harta atau barang yang dibawa para pedagang Tabib Wong dan salah seorang temannya Berhasil menyelamatkan diri Mereka terapung-apung di atas papan Dan akhirnya terdampar di tepi pantai Pasuruan 1 Demikianlah Nuna Mesin Akhirnya saya memutuskan untuk menetap di bulu ini Memang ada alasan tertentu Yang mendorong saya untuk mengambil keputusan tersebut Ketika itu teman saya sedang dalam keadaan sakit parah Menurut pendapat saya Dia terlalu banyak minum air laut Sehingga air laut itu telah mengotori sebagian dari paru-parunya Saya berusaha merawatnya Agar dia bisa sembuh kembali Pada saat itulah Datang seorang tua berjenggot putih Yang mengaku bernama Empu Dipa Siapakah Tuhan? Tuhan telah membuat saya terkejut Maafkan saya Tuhan Barangkali kehadiran saya terlalu tiba-tiba Maafkan saya Tidak apa Tuhan Saya memang sedang siput merawat teman saya Yang sedang terluka ini Karena Karena itu Sudah tentu Saya tidak menyadari kehadiran Tuhan Sakit Apakah teman Tuhan itu? Begini Begini ceritanya Tuhan Kapal kami Diserang perompak lanur Kemudian mereka Menenggelamkan kapal kami Tapi untunglah Dengan mengapungkan diri Di atas sebuah papan Kami berdua dapat Terdampar Di pantai ini Tapi nampaknya Temanku ini terlalu banyak Minum air laut Barangkali Paru-parunya Tercemar air laut Sudah beberapa kali Dia mengutakan Apa saja Yang telah Tuhan lakukan Untuk menolongnya? Saya telah menotok Beberapa bagian Jalan darahnya Saya juga telah Memberinya Ramuan obat-obatan Alakadarnya Tuhan Nampaknya Tuhan adalah Seorang tabib Benarkah demikian? Benar Tuhan Saya adalah seorang tabib Saya belajar ilmu pengubatan Dari leluhur saya Di negeri saya sana Oh ya Bolehkah saya Memeriksa teman Tuhan Sebentar Ah maaf Apakah Tuhan juga Seorang tabib? Ah tidak Tidak Tuhan Saya bukan seorang tabib Saya juga belum tentu bisa Menyembuhkan penyakit Teman Tuhan ini Saya hanya ingin Melihatnya sebentar Ya itu pun Kalau Tuhan memperbolehkannya Ah Kalau begitu Silahkan Tuhan Silahkan memeriksanya Sudah sejak tadi Dia belum juga sadar Dari pingsannya Tuhan Bagaimana Tuhan? Hmm Nampaknya Luka-luka teman Tuhan Cukup parah Tapi Saya masih sanggup Mengubatinya Saya masih sanggup Tuhan Menurut pendapat saya Luka-luka temanku ini Masih bisa disembuhkan Saya seringkali menemukan penyakit Yang jauh lebih kawal Tapi saya masih dapat Berbuat sesuatu Untuk menyembuhkannya Ya baiklah Itu pendapat Tuhan Mungkin pendapat Tuhan benar Tapi mungkin juga salah Ah Maaf Tuhan Dalam hal ini Saya berani bertaruh Luka-luka teman saya ini Pasti bisa disembuhkan Maaf Saya tidak biasa bertaruh Seumur hidup saya Belum pernah Saya mempertaruhkan sesuatu Untuk memperoleh sesuatu yang lain Tuhan mau bertaruh Tuhan mau bertaruh atau tidak Saya tetap akan bertaruh Tuhan Bahkan Saya akan mempertaruhkan barang yang termahal Yang saya miliki sekarang ini Ah Dengar Tuhan Kalau misalnya Saya tidak bisa menyembuhkan Luka-luka teman saya ini Saya berjanji Tidak akan kembali Ke tanah lelur saya Tuhan Saya akan menetap seumur hidup saya Di tepi pantai ini Dan saya Akan belajar lebih banyak lagi Tuhan Bagaimana Tuhan Wong Tuhan masih juga belum mau menyerah Ia mutah darah lagi Semula dia sudah bisa sadar Tapi sekarang dia pingsan kembali Tubuhnya semakin melemah Dan ketika saya memeriksa bagian pusarnya Saya lihat alat kemaluannya menciut Oh Kasihan sekali temanku ini Iya Memang kasihan sekali nasibnya Apa yang bisa saya lakukan Untuk menyembuhkan teman saya ini Tuhan Ya lebih baik Tuhan segera berdoa saja Saya sudah mengatakan Bahwa luka-luka teman Tuhan Tidak mungkin bisa disembuhkan Luka-luka teman Tuhan cukup parah Terlalu kecil Tuhan seorang tabib yang sombong Tuhan sebenarnya bisa menyembuhkan luka-luka teman saya ini Tapi Tuhan tidak mau melakukannya Tuhan ingin menemunjukkan Tuhan ingin menemunjukkan Bahwa Tuhan adalah seorang tabib yang hebat Baiklah Saya menyerah Saya menyerah kalah Tuhan Tuhan lebih hebat dari saya Sekarang Tolonglah Tuhan Tolong sembuhkanlah luka-luka teman saya ini Tuhan Wong keliru Sama sekali keliru Saya bahkan sudah mengatakan Bahwa saya bukanlah seorang tabib Saya sama sekali bukan orang yang hebat Barangkali Tuhan Wong jauh lebih mempunyai pengalaman Dibanding saya dalam hal-hal pengobatan Hanya satu hal yang barangkali Tuhan Wong belum mengetahui Apakah itu Tuhan? Tuhan Wong terlalu percaya pada ilmu pengobatan yang bersifat lahiriah belaka Ilmu pengobatan semacam itu memang banyak menanya Tapi ilmu itu belum lengkap Kalau tidak disertai ilmu lain yang bersifat batinnya Semenjak melihat pertama kali teman Tuhan terkeletak di atas pasir pantai ini Saya sudah dapat merambah Bahwa luka-lukanya tidak mungkin dapat disembuhkan Hal ini nampak di pancaran sinar matanya Pancaran sinar matanya berwarna kekuning-kuningan Dan pancaran sinar mata itu sangat berdua Tuhan barangkali pernah melihat sebuah pelita yang kamisan minyak Nah pelita itu masih hidup Tuhan Tapi sinarnya tidak terlalu kuat lagi Dan sinar itu semakin lama semakin lepas Nah begitulah Tuhan Wong Ini bukan berarti saya tidak mau menolong teman Tuhan Tidak Saya tidak lagi menemukan cahaya dalam semangat hidup Di dalam pancaran sinar mata teman Tuhan itu Sia-sia kita akan menolongnya Luka-luka yang bersifat lahir Hanyalah menjadi penyebab luar belakang Tapi kesembuhan seseorang Sebenarnya ditentukan dari dalam dirinya sendiri Dari dalam dirinya yang mengandung tenaga gaib Yang sukar dimengerti Jadi Tuhan bermaksud mengatakan Bahwa luka-luka teman saya tidak mungkin disembuhkan lagi Tuhan Wong tidak perlu terkejut Sekarang ini teman Tuhan sudah tidak bersama kita lagi Dia sudah meninggal kami kita Saya tidak mendukah Bahwa teman saya akan pergi begitu cepatnya Semua Saya kira Saya akan bisa menyembuhkan luka-lukanya Tuhan Wong Saya tahu ilmu pengobatan yang selama ini Tuhan terkunis yang marah Tuhan belajar ilmu pengobatan Yang hanya bersifat lahirnya pelakaan Bersifat lahirnya Artinya hanya mengandalkan kepada kemampuan otak manusia Ilmu pengobatan seperti itu Di negeri kami dianggap belum lengkap Tuhan Sebab manusia bukan terdiri dari akal pikiran semata-mata Ada hal-hal yang tidak bisa dicama Ataupun didekati oleh akal pikiran manusia Nah Hal-hal seperti itu Di negeri kami Dianggap barangkali Ya Tuhan barangkali tidak percaya Kalau seorang tabib di negeri kami Dapat menyembuhkan luka-luka akibat racun Hanya dengan memberinya minum air putih Bagaimana hal itu bisa terjadi Tuhan Tuhan Wong Kami penghuni tanah Jawa ini Mempunyai pandangan hidup demikian Tuhan Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi Ilmu pengobatan hanyalah merupakan sarana belaka Sedangkan sembuh Atau tidak nyasih sakit Sama sekali tergantung dari kehendaknya semata-mata Kehendak Sang Hyang Widi Kehendak Sang Maha Agung Saya masih belum jelas Tuhan Apa hubungannya antara penyakit Dan kehendak yang Maha Kuasa Tuhan tidak bisa mencari hubungan itu dengan akal sehat Akal sehat hanya bisa menguraikan bagian pinggir cakra wala kehidupan manusia Tapi selebihnya masih merupakan teka-teki Merupakan rahasia yang sulit dijangkau oleh akal pikiran Saya akan berusaha memberikan penjelasan kepada Tuhan Sementara orang Ya maksud saya seorang tatib Yang mempunyai pengalaman dalam hal-hal ilmu pengobatan Mengatakan Bahwa manusia hidup karena aliran darah Sari-sari makanan diubah menjadi darah Darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh Darah menyebar ke seluruh tubuh Melalui pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil dan rumen Nah jika orang kehabisan darah Maka tubuhnya akan lemas Dan orang itu akan mati Benarkah demikian Tuhan? Ah ya Benar sekali Tuhan Darah memang menjadi unsur Yang paling penting di dalam tubuh manusia Dengan seluruh kegiatannya Nah sekarang timbul satu pertanyaan Siapakah yang membuat jantung berdenyuk? Ah Tentu saja aliran darah Tuhan Nah siapakah yang membuat aliran darah? Ah Itu merupakan kerjasama yang rapi Dan sempurna Dari seluruh alat-alat tubuh Tuhan Dan hal itu Tidak bisa dibisahkan satu dengan yang lain Semuanya merupakan rangkaian kerjasama Yang menyeluruh Pertanyaan Tuhan Saya kira kurang mendasar Tuhan Iya 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 Baiklah baiklah Memang itu merupakan rangkaian kerjasama Yang menyeluruh sifatnya Nah Kalau misalnya Tuhan melihat sebuah gambar lingkaran Iya Dapatkah Tuhan menunjukkan Dimana ujung dan dimana pangka lingkaran itu Pertanyaan Tuhan Sungguh-sungguh pelik Baru pertama kali ini Saya menghadapi pertanyaan yang Begitu sulit untuk dijawab Bagaimana orang bisa tahu Ujung dan pangkal sebuah lingkaran Iya jawabnya sebenarnya tidak begitu sulit Asal kita mau berpikir secara sederhana dan jujur Sebab menurut pendapat saya Kesederhanaan berpikir dan kejujuran hati Merupakan dasar utama bagi seseorang Agar bisa disebut sebagai cendekiawan murni Kesederhanaan berpikir dan kejujuran hati Akan melahirkan kebijakan dan kebajikan di dalam hidup Oh ya Ya saya akan membantu Tuhan untuk menjawab pertanyaan tentang lingkaran itu tadi Saya akan berterima kasih sekali Jika Tuhan Sudi mengatakan jawabannya Baiklah Ujung dan pangkal sebuah lingkaran Berada di tangan pembuatnya Oh Ya Itu merupakan awal suatu hukum sebab-akibat Tidak ada sebab tanpa akibat Begitu pula Tidak ada akibat tanpa didahului oleh sebab Demikianlah Tuhan Bok Ya ya Jadi apa yang baru saja saya katakan kepada Tuhan Merupakan landasan berpijak bagi para tabib di tanah Jawa ini Oh ya ya Sebagian diantara mereka tidak hanya bekerja berdasarkan otak belakang Akal sehat memang perlu untuk digunakan Tapi ada batasnya Ya Selebihnya Kita harus mau percaya Kepada hukum yang tidak tertulis Hukum kegaiban Hukum di atas hukum Bagaimana Tuhan Bok? Apakah Tuhan merasa memperoleh pengalaman yang baru? Saya hampir-hampir tidak bisa percaya Tuhan Rupanya Pengetahuan saya tentang ilmu pengobatan Yang selama ini saya bangga-banggakan Ternyata Masih belum seberapa Tuhan Bahkan Saya merasa malu Saya malu Karena rupanya Saya seperti katak dalam tempurung Saya selama ini Hanya percaya kepada akal sehat Terima kasih Tuhan Terima kasih Atas pengetahuan Tuhan Yang sangat berangga ini Saya tidak bisa lama-lama menemani Tuhan di sini Saya masih mempunyai keperluan yang lain Tunggu Tunggu Tuhan Siapakah Tuhan ini sebenarnya? Maksud saya Maksud saya Siapakah nama Tuhan? Nama lengkap saya Empu Sida Dipa Mahayana Tapi biasanya Orang-orang cukup menyebut dengan Empu Dipa saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan ku Empu Dipa Tabib Wong merasa sangat terpesona Mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Empu Dipa Baru untuk pertama kalinya dia menyadari Bahwa pengetahuannya tentang ilmu pengobatan Masih belum seberapa banyak Nah, saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Tabib Wong terhadap Meisin? Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya?